selamat pagi salam inspirasi hai guys apa kabar anda semua semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat tetap semangat dan jangan lupa berbahagia nah pada pagi yang cerah ini kita coba sharing tentang 11 tanda-tanda bos tidak suka kamu ya anak buah tidak bisa memilih bos tetapi bos bisa memilih anak buah oleh karenanya apa yang kita lakukan kalau ketika bos tidak suka sama kita yang pertama kita berusaha menyesuaikan diri lalu kedua kita resign dan cari pekerjaan lain apa saja sebelas tanda bos tidak suka kamu yang pertama adalah tidak dianggap keberadaannya ya atau tidak diperdulikan lalu yang kedua tidak pernah diajak bicara informal atau bincang-bincang yang ketiga tidak pernah diajak rapat penting atau membahas sesuatu yang penting buat organisasi atau buat perusahaan yang keempat bertegur sapa seadanya atau seperlunya atau karena terpaksa sedangkan yang kelima adalah apabila bos menyuruh kamu dia akan menyuruh melalui orang lain dia tidak menyuruh langsung lalu yang keenam kesalahan kecilmu suka dibesar-besarkan lalu yang ketujuh penilaian kerjamu biasanya lebih rendah dari yang seharusnya sedangkan kedelapan tidak mau memberi peluang anak buah untuk maju malah kadang-kadang sengaja dihalang-halangi lalu yang sembilan menegur atau memarahi di depan orang lain sedangkan yang kesepuluh tidak pernah menghargai prestasi atau kehebatanmu atau kelebihanmu atau keunggulanmu lalu yang terakhir yang kesebelas suka dicari-cari kesalahanmu lalu sebagai bahan introspeksi sebagai anak buah ya perlu juga kita cari apa sebabnya bos tidak suka sama kita yang pertama kemungkinannya adalah kita malas yang kedua bekerjanya asal jadi lalu yang ketiga sering datang terlambat lalu yang keempat suka membicarakan orang lain kalau perlu membicarakan bos demikian seri kita pada pagi hari ini semoga ada manfaatnya salam inspirasi